Akhir-akhir ini, Wakil Gubernur Lampung Hos Nunia Sali membagikan pengalamannya terkait mendapatkan pesan singkat dari pinjaman online atau pinjol. Atas kejadian tersebut, Nuni Sapanakrabnya berkoordinasi bersama dengan Polda Lampung untuk segera melakukan penyelidikan. Melalui akun Instagramnya, at mbak underscore Nuni, Wakil Gubernur Lampung Hos Nunia Sali membagikan pengalamannya diteror oleh pinjol. Ia menerima pesan singkat melalui WhatsApp dengan nada ancaman oleh admin pinjaman dompet yang menagi hutang seseorang bernama Furkon Aulia sebesar 1.600.000 rupiah. Ditemui saat akan melepas keberangkatan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lampung di Jalan Kapten Tenden, Nuni mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Lampung untuk melakukan penyelidikan. Dia juga mengatakan sedang merencanakan sebuah program pinjaman mikro bagi masyarakat, sehingga tidak perlu lagi melakukan pinjaman ilegal melalui online. Dan kadang-kadang katanya, bukan katanya, kata-katanya enggak mantas, bukan sekedar mengganggu gitu. Seperti ancaman gitu. Iya gitu, dan kayak kita orang yang bertanggung jawab. Saya mungkin, apa namanya, ya relatif enggak gampang panikan ya. Buat beberapa orang kan itu juga mengganggu, lebih dari sekedar mengganggu, bikin panik juga dan seterusnya. Apa namanya, kemungkinan besar sih yang modal begitu itu yang ilegal ya. Karena kalau yang legal kan anturannya juga sudah rigid ya, enggak bisa sesembarangan itu gitu. Nah, koordinasi dengan Polda kalau di sini tadi komunikasi juga dengan Polda, sudah melakukan langkah-langkah. Dan memang, tapi rata-rata apa sih, kayak semacam operatornya itu bukan di duduk, bukan di Lampung. Yang pinjam orang Lampung ada, tapi operatornya enggak, sampai detik ini belum ada yang memang operatornya ada di Lampung. Sementara itu, Kabinet Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan, nomor kontak wakil gubernur diduga mendapatkan teror dari pinjaman online, karena terhubung dengan nomor kerabatnya yang menjadi peminjam di pinjol ilegal. Pandra mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, untuk membahas mekanisme pinjaman online yang ilegal. Polda Lampung juga telah menerima sedikitnya enam laporan terkait kasus dugaan pinjaman online ilegal. Apa yang dialami oleh ibu wakil gubernur Kusnunia, wakil gubernur Lampung Kusnunia, kepolisian daerah Lampung tentunya melakukan upaya penyelidikan. Dan laporan polisi yang diterima oleh Polda Lampung saat ini ada enam laporan polisi, yang tentunya akan kami tindak lanjuti. Laporan itu adalah kurun waktu di tahun 2021, sampai saat ini kami menerima enam laporan itu. Pemerintah Provinsi dan Polda Lampung meminta kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan iming-iming yang diberikan oleh pinjol ilegal, dan meminta untuk mengecek keabsahan aplikasi pinjol melalui Otoritas Jasa Keuangan agar tidak menjadi korban pinjol seperti yang kerap terjadi. Dari Kota Bandar Lampung, Andi Apriyadi dan Putri Purnama, Metro TV Lampung.